Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bosku, bagaimana kabar hari ini Semoga sehat selalu dan banyak rezeki Bosku, di depan adalah pertigaan yang menuju ke arah Bendung Selingak Kebetulan hari ini hari Minggu dan sekarang saya mau berkunjung ke Bendung Selingak Untuk melihat aktivitas warga yang ada di sana dan juga wisata yang ada di sana Sekarang ini saya sudah berada di lokasi dan berikut ini adalah video seputar Bendung Selingak Beserta potensi wisata yang ada di sana Bosku, berikut ini sekilas tentang daerah Irigasi Selingak Daerah Irigasi Selingak terletak di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah Merupakan tipe Bendung tetap yang memiliki lebar Bendung 116 meter dengan 6 buah pintu intek Yang terbagi menjadi 3 intek kiri dan 3 intek kanan Memiliki saluran existing sepanjang 1200 meter Tujuan pembangunan Bendung dan daerah Irigasi Selingak adalah untuk Mengoptimalkan dan pemenuhan kebutuhan air Irigasi guna ketahanan pangan Melalui peningkatan produksi pertanian serta untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan petani di daerah tersebut Sedangkan manfaat yang diharapkan dari pembangunan Bendung dan daerah Irigasi Selingak ini adalah untuk pengembangan daerah Irigasi yang semula non teknis seluas 428 hektare menjadi teknis dengan luas 5021 hektare Di depan saya ini adalah rumah jaga Bendung Selingak Sekarang saya akan coba keliling melihat-lihat suasana di sekitar Bendung Selingak Sekaligus menikmati wisata yang ada di sini Di depan dapat kita lihat ada kapura yang bertuliskan Kelawing Sontan Oh iya saya ucapkan banyak terima kasih bagi sobat yang sudah mampir di channel ini Dan juga yang sudah mensubscribe channel ini Semoga kita selalu diberi kesehatan dan juga selalu mendapatkan reseki yang berkah dan juga paroka Yuk kita jalan lagi Kemudian di depan dapat kita lihat ada kapura yang bertuliskan Pok Darwis Banjarandap Desa Banjaran Nah ini area parkirnya cukup luas kemudian di depan dapat kita lihat ada loket untuk tiket masuk Tiketnya sangat murah yaitu 3.000 rupiah kemudian untuk parkirnya 2.000 rupiah Yuk kita jalan lagi Sekarang ini saya sudah berada di area wisata Banjarandap Nah ini disediakan juga untuk cuci tangan bagi para pengunjung Kemudian di depan dapat kita lihat banyak pedagang dari warga sekitar Yang tentu saja ya dengan adanya wisata ini akan menambah penghasilan bagi warga sekitar Yuk kita lanjut jalan lagi Di depan ini adalah area bermain untuk anak Nah pas banget nih bagi yang suka foto-foto atau selfie di depan saya adalah tempat untuk foto bertuliskan wisata Banjarandap Terima kasih 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 Terima kasih